Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Hakohila As-Sakandari dan kitab syarah hikam karangan Imam Ibn Abad Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 17 Sebelum kita membaca hikmah nomor 17 Kita dasari dulu keyakinan kita dengan Artinya Allah itu berbeda dengan sesuatu yang baru Pada hikmah nomor 17 ini Imam Ibn Hakohila As-Sakandari menuliskan Bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu Pada dia yang tampak pada setiap sesuatu Ini kalau pakai bahasa terjemah Allah itu tampak pada setiap sesuatu Dengan kata lain ada penampakan Allah pada setiap sesuatu Ini tentu kata-kata yang kurang tepat Atau bisa dikatakan salah perlu takmir, perlu penafsiran Takwilnya apa, takwilnya yang saya bisa baca dari berbagai macam kitab dan buku Itu bahwa Allah harus disini ditakwil dengan kata mengatur Nah bukunya begini Kalau kita melihat sesuatu seharusnya kita tahu bahwa Allah ada disana Takwilnya bahwa kekuasaan Allah ada disana Takwilnya bahwa Allah itu yang mengatur hal-hal tersebut Nah jadi takwilnya ya Jadi kalau ada yang mengatakan Kalau kita mengatakan Dia lah yang lahir atau tampak pada sesuatu atau bersama sesuatu Itu artinya Allah lah yang mengatur segala sesuatu Singkatnya begini Ketika kita melihat apapun semua mahrum Allah Kita itu seharusnya tahu bahwa Allah lah yang mengatur hal tersebut Al-Mudab, misalnya kita melihat air Air, oh bisa mengalir dari yang tinggi ke yang rendah Lalu suaranya indah, manfaatnya banyak Nah ini, di dalam Al-Mudab, ada sistem ilahi Yang itu kemudian bagi setiap orang Ketika melihat itu dia tahu Oh ini yang mengatur adalah Allah dengan kata lain Orang tersebut melihat Allah yang mahal Pengatur, melihat sifat Allah yang mahal pengatur Melalui air tersebut Jelas ya Jadi kita harus muhorah patulil hawadis Bukan berarti kita melihat Allah pada setiap suatu Seperti kita melihat kambing Misalnya seperti kita melihat tumbuhan Misalnya, enggak, enggak seperti Bukanlah muhorah patulil hawadis Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawwabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh